Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pemilih jiddawi ya teman-teman hari ini teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dimudahkan rizkinya Allahumma amin oh ya hari ini hari jumat ya teman-teman biasa hari jumat mertua aku datang ya teman-teman dan aku mau masak apa aja teman-teman aku mau masak muluk ya ya muluk ya itu apa orang yang kerja udah di Saudi pasti tau ya disini aku udah siapin muluk ya ya dua ikat muluk ya ya teman-teman dua ikat muluk ya dan dan ini ikan-ikan ayamnya ya aku mau buang disini ya teman-teman aku buang ininya soalnya ini nanti mau dipotong jadi dua ya kalau teman-teman mau dibuang kulitnya gak apa-apa ya kalau aku gak dibuang kulitnya soalnya aku senang kulitnya ini nanti ini kan nanti mau digoreng ya mau digoreng gak dicampur sama mulukiannya nanti mulukiannya itu sendiri ya kita bersihin dulu ayamnya dan ini aku udah selesai ya potong-potong dan sekarang aku mau naruh limun sama cuka ya teman-teman sebelum di rebus aku mau rendam dulu ya mau rendam dulu pakai garam sama cuka sama tepung ya kita lihat dan aku sekarang mau naruh cuka kalau teman-teman mau naruh garam apa limun juga enggak apa-apa ya taruh limun juga enggak apa-apa dan sekarang gue taruh garam lagi dan sedikit tepung ya aku kalau bersihin ayam itu gitu ya kecuali ikan enggak ditaruhin tepung dan kita remas-remas dan kita biarin dan kita biarin dan nanti kita cuci lagi ya teman-teman kita biarin remas-remas dan ini aku udah putuin ya remas-remas kita biarin 10 menit ya teman-teman kenapa aku ngerendam sampai 10 menit ini biar enggak biar hilang boh anisnya ya teman-teman dan langkah kedua ya kita bersihin mulutnya nya ya sambil kita nunggu ayamnya tadi yang di rendam pakai cuka dan kita bersihin dan perintil-perintilin satu-satu ya menek-menek ini seke-sake satu-satu kayak gini ya oh iya teman-teman setelah 10 menit aku biarin ayamnya sekarang kita cuci ya bersih dan aku mau ngerebus itu apa mau ngerebus ayamnya ya dan ini airnya udah panas ya teman-teman kita taruh ayamnya dulu ya dan ini ayamnya ayamnya udah mendidih ya teman-teman kita sekarang buang kotor-kotorannya yang di atas ya jangan lupa dibuang ya kita habisin semuanya Hai sekarang udah bersih aku sekarang mau naruh dua lembar daun gar dan tiga butir bawang putih ya teman-teman dan setengah bawang merah ya aku kalau ngerebus dan apa namanya daging ayam itu aku gini teman-teman ya dan disini ada kapulaga juga mungkin ada tiga butiran lima butiran dan katik cengkeh juga tiga butir dan aku naruh ini enggak tahu ya kalau bahasa Indonesia nya ini apa ya kalau disini mestika namanya aku taruh kayak gini dan satu sendok teh jintan ya teman-teman satu sendok teh jintan dan satu sendok teh ketumbar bubuk ya teman-teman soalnya ini nanti kuahnya ini aku pakai taruhin muluk ya ya teman-teman nanti nanti lihat dan satu butir maji ya satu butir maji dan jangan lupa taruh garam ya setengah secukupnya dan tubuh tunggu ayamnya matang dan nanti kita lihat kita kecilin apinya ya teman-teman se sambil kita nunggu ayamnya matang kita cuci dulu mulukiannya ya disini ada bak dan ini muluknya harus dicuci bersih ya teman-teman soalnya ini banyak itu geresnya ya banyak debunya juga terus diulang-ulang gitu kalau cuci puluhnya itu ya teman-teman ini aku udah cuci bersih ya teman-teman teman-teman sekarang kita taruh di sini ya kita tuangin di sini ini cara aku ya cara aku menggiling muluk ya ya kalau mau di blender juga enggak apa-apa ya teman-teman di blender juga bagus cuman aku enggak mau di blender soalnya terlalu banyak tapi kalau diginiin enggak terlalu banyak ya ada juga orang ya ya selera orang lain-lain ya teman-teman yang belum bergabung di channel pemilih jedawi tekan tombol loncengnya ya teman-teman biar enggak ketinggalan video-video yang selanjutnya mau tahu dari masakan Saudi Arabia sampai masakan Indonesia ya teman-teman ini khusus menggiling muluk ya ya teman-teman disini ada yang gede juga ada yang kecil juga ini aku punyanya yang kecil ini aja ini tapi cara menggiling aku mau terusin ya teman-teman ini aku udah selesai ya ini kelihatannya jadinya kayak gini kalau mau lebih lebih lembut lagi teman-teman diituin lagi ya di pilih-pilih lagi sampai lembut gitu cuman aku ini udah lembut kalau pagi aku ya ini aja udah cukup ini ayamnya udah matang ya teman-teman sekarang kita mau saring ya ini udah matang aku mau saring dulu ya Hai teman-teman aku pindahin pancinya ya cowok tadinya itu terlalu panci terlalu gede ya dan sekarang kita taruh muluk hiyahnya ya sebelah ini kita kecilin api sambil kita nunggu muluk hiyahnya matang kita itu ini ulakin bawang putih dulu ya kita mau aduk-aduk aja dulu kita ini apa namanya aku udah siapin dua sendok teh ketumbar dan aku mau naruh 6 siom bawang putih ya 6 putih bawang putih tambah banyak bawang putihnya tambah enak ya teman-teman cuma aku mau naruh 6 putih aja ya kita ulang dulu aku mau ulang dulu ya muluk hiyahnya lagi mendidih ya teman-teman sambil kita nunggu dianya matang kita gorengin bawang putih sama ketumbar yang tadi ya kalau teman-teman mau dibunguin lagi disini taruhin kemun taruhin merica merica hitam bumbuin lagi kalau mau ya teman-teman kalau aku mau nggak udah cukup sama itu apa bumbu yang aku taruh pas aku ngerebus ayam itu aja kita goreng ini sampai harum ya masih kita tuangin ke muluk hiyahnya goreng sampai coklat kita tuangin langsung di sebelahnya ini ya teman-teman gitu ya dan sekarang aku mau bikin nasi saria ya teman-teman ini aku siapin sarianya siapin sariannya dua genggam atau tiga genggam kalau gitu ya ada di video-video aku yang sesudahnya itu ada juga aku bikin nasi saria dan aku juga mau muci berasnya beras masri aku mau pakai 4 gelas gini aja ya sebelum aku mau goreng sarianya aku mau itu dulu ya teman-teman aku mau nyuci beras dulu ya iya teman-teman kita goreng dulu sarianya ya ini untuk minyak lagi biarkan dia sampai coklat dan kita taruh berasnya ya jangan lupa panasin air ya teman-teman aku sekarang naruh berasnya udah aku cuci tadi itu kita aduk-aduk dan kita mau naruh garam sedikit ya teman-teman aku mau naruh air kita kira-kira ya airnya jangan terlalu banyak nanti kalau kurang kita taruh lagi ya teman-teman dan kita sekarang goreng ayamnya ya teman-teman ini aku udah panasin minyak ya kita goreng ayamnya kalau teman-teman mau dimasukin di opan dimasukin diopan juga enggak apa-apa ya kalau aku mau menggoreng aja kalau mau dibumbuin lagi ayamnya juga enggak apa-apa ya teman-teman aku tadi naruh tepungnya biar enggak meletus-meletus di ayamnya ini aku mau coba mau menggoreng ini dulu ya dan ini dia masakan aku ya hari ini muluk ya nasi syarias salat sama ayam sama disini ada sambal udah dulu ya teman-teman soalnya aku nggak bisa bikin video di luar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe ya abaduh abaduh Terima kasih.